Oke ya pertanyaan selanjutnya Untuk pertanyaan selanjutnya Apakah surat bahasa asing dapat Dijadikan bukti di pengadilan Surat-surat yang berbahasa asing Itu bisa dijadikan bukti di pengadilan Dengan Satu syarat yaitu diterjemahkan Terlebih dahulu ke dalam bahasa Indonesia Dan penerjemahnya harus berlisensi Seperti itu Hal tersebut diatur di Putusan Mari ya kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2719 Tanggal 22 Agustus 1985 Yang menyatakan surat bukti berbahasa asing Harus diterjemahkan terlebih dahulu Dan penerjemahnya Juga harus disumpah terlebih dahulu Jadi tetap memiliki Kekuatan pembuktian Baik itu di perkara pidana atau perkara perdata Jadi kalau Anda punya Bersalinan putusan atau Perjanjian MOU Atau apapun Walaupun itu berbahasa asing Boleh dibawa ke pengadilan Sebagai alat bukti yang sah Namun harus Diterjemahkan oleh Translitor yang berlisensi Dan sudah disumpah Di pengadilan Seperti itu Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!